Keren Opa! Keren Wendy! Oke, baik. Di hari Senin ini untuk Panis yang ada di rumah ini kemarin kita... ...Sabtu Minggu Libun. Tapi kemarin ya mungkin... ...untuk Panis yang ada di rumah kan sempet aku ngeposting di Instagram. Itu rame, itu rame. Karena sebenernya gini, aku mau bantu Igun untuk menjelaskan ya. Kan untuk Igun sendiri... ...Kon Youtubenya itu kan memang under dari MOP yang kita pegang. Ini sering banget yuk ada yang datang ke kantor mengatasnamakan... ...Igun katanya udah janjian, udah ini. Udah dijanjiin deh pokoknya. Dan awalnya itu masih diem aja tapi ini sih udah sangat keterlaluan gitu menurutku ya. Apalagi video kemarin itu kan Oma. Betul, intinya mau benar atau tidak pun minimal dari pihak kita yang sudah mengklarifikasi. Gitu ya, intinya tidak ada yang namanya obrolan pribadi untuk... ...memang harus janjian ketemu Igun seperti apa gitu. Nah, kira-kira seperti apa coba kita lihat dulu tayangannya ya. Ini dia. Oke, nah. Jadi kondisinya gimana sebenarnya? Makanya kan kemarin itu sebenarnya kita Igun gitu. Pengen banget ketemu juga sama yang bersangkutan. Jadi, terutama korban ya gitu. Jadi, kira-kira kronologinya seperti apa. Karena yang denger dari tim atau dari komen tuh masih simpang siur tuh. Ya, masih simpang siur. Jadi nanti biar... Makanya kemarin ada beberapa account tim dari ya MOP, Terry, terus Edo timnya Igun sendiri. Udah kita kasih tau nih. Tolong diinformasikan ke Instagram ini. Atau mungkin kalau kalian semua juga tau cerita yang sebenarnya atau mungkin tau keberadaan dari korban. Ya mungkin bisa kasih tau dari timbronis underscore ttv. Kalian bisa DM ya. Atau mungkin tau kronologi ceritanya. Ya. Jadi mudah-mudahan nanti... Tapi udah sempat saling berhubungan belum omah? Maksudnya belum? Udah sempat... Igun belum. Belum. Makanya Igun tuh kan dari kemarin kan akhirnya dia ngeposting-ngeposting yang punipun. Iya. Dia kan sering banget tuh kayak gitu. Jadi... Baru kemarin kayaknya lu mesti klarifikasi deh. Kalau lu gak iya kan nanti terkesan... Bener ya. Bener gitu. Jadi harus diklarifikasi sekali selebihnya tidak ada apapun. Karena... Biasanya kalau kita kan kalau mau ada apa-apa kan kita udah ngumumin dulu aja. Bener. Nah Igun tuh gak mungkin kayak begitu. Gitu ya. Semoga gak ada korban lagi ya. Ya amin. Dan mudah-mudahan cepat selesai ya. Amin. Untuk judul hari ini judulnya adalah... I love you my papa bear. Uh... Gemus, gemus, gemus. Iya Joss. Oke Joss. Iya. Ini tipenya Joss. Iya 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 iya. Oke. Langsung kita panggil ini dia. Ini kedatangan pasangan. Kedatangan... Kenapa lu? Kenapa? Eh kenapa? Kenapa tiba-tiba pengatuh? Ngantuk kali dia kena angin tadi di jalan ya kak? Iya. Gak mungkin dia ngantuk tapi tangannya bergerak. Ding dong, ding dong, ding. Wah. Oke. Kita kedatangan pasangan ayah dan anaknya yang ganteng. Dan gantengnya ini gak pernah hilang. Kita panggil langsung ini dia. Papa Jeremy Thomas dan Axel Matthew Thomas. Kalo ngeliat Axel sama Jeremy Thomas tuh kayak apa coba? Kayak apa? Kayak Ruben sama Betra. Betra nya iya. Pas. Dua-duanya cakep gitu. Betra nya iya. Iya. Lu nya kayaknya engga deh. Silahkan duduk. Thank you. Aduh. Silahkan. Nah. Axel. Iya. Tapi Axel sendiri suka gemes gak sih? Kalo suka gemes sama papanya gak sih? Karena susah diajak ke dokter. Suka banget. Papa tuh susah banget. Kalo aku tuh susah banget ngajak papa ke dokter. Dia tuh gak mau check up. Tapi sebagai anak aku selalu kayak. C'mon dad. Haruslah di usia segini harus check up ke dokter gitu. Terus kepala. Jadi kalo apa-apa tuh. Papa lebih ntar dulu aja deh. Coba dulu ngobatinnya gitu. Gampang gitu. Lu kenapa ikut ikutan? Lu gua nepok. Gua nepok. Gimana gimana Ben gimana? Hah? Gimana? Apa sih? Apa sih? Gila deh papa. Si Wendy baru si seneng. Orang sampe di jem kaming dari hari seneng. Emang biasanya apa? Kalo anak-anak minta papa ke dokter tuh papa lagi sakit? Oh engga juga. Kalo saya kan. Kalo saya tuh gini. Kebetulan saya tau. Badan saya. Jadi. Apa namanya. Kalo cuman kayak. Batuk-batuk kecil. Atau apa. Biasa. Cuman kan saya juga regular. Ben. Saya juga regular. Apa namanya. Olahraga. Olahraga. Jadi saya juga regular. Setiap berapa tahun. General check up. Jadi ya. Tapi kalo misalnya batuk-batuk kecil. Atau misalnya apa ya. Gak biasa lah. Gitu ya. Oke aku udah tayangan dulu. Untuk papa dan juga Excel. Coba kita liat tayangannya. Ini dia. Gimana pak? Oh ya. Kenapa sih pak? Kenapa sih pak? Apanya yang gimana? Itu susah banget. Ya karena. Bagi. Gak. Saya ada. Ada pendapat nih ya. Ya. Ben. 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 Tidak. Tidak semua yang namanya. Keluhan itu tuh. Harus dibawa ke dokter. Kita kan tau. Misalnya. Kita capek. Kita mungkin kurang istirahat. Atau kurang nutrisi. Kan kita bisa memperbaikinya sih. Tidak semua itu harus. Dibawa ke dokter. Oke. Oke. Kecuali dokter-dokteran. Si papa. Ayu. Ayu jatuhnya bukan dokter-dokteran. Apa? Mantri sunat ya Ayu ya. Mantri sunat. Aku mau coba reka adegan nih. Ceritanya Om Jeremy lagi nge-gym. Dipaksa sama Axel dan juga mamanya Axel itu Ruben. Buat ke dokter. Ayu. Oke mama Axel Ayu. Buat ke dokter. Dokternya Wendy ya. Tapi dokternya ini yang datang ke rumah. Datang ke rumah. Ya. Siapa yang ceritanya jadi Kak Ina Ayu. Oh. Ini Thomas ya. Ini Thomas bukan Ina ya. Ini ibu Budi. Ini ya. Hop. Papa lagi. Hop lagi latihan. Iya. Papa latihan disini. Iya papa latihan disini ya. Lenteng pak. Tenang aja pak. Axel pokoknya minta sebenernya papa tuh lagi sakit. Papa harus ke dokter. Axel kamu harus ke dokter. Axel. Axel kamu tolong kasih tau papa kamu ya. Ya karena bentar lagi dokter mau datang. Mama udah panggil. Oke ma. Aku harus kasih tau papa kamu. Oke ma. Bentar ya ma ya. Pa. 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 Stop. Come on. Daddy harus ke dokter. Udah 7 bulan. Daddy gak check up. Ini dokternya daddy ini. Ayo dong dad. Daddy. Come on. Please. Dad. For mom. Buat mama. Buat itu mainannya. Daripada mainin itu mending mainin aku dad. Dad. Ayo dad. Check up buat mama. Oh oke. Thank you mama. Aku udah panggil dokter buat kamu. Kamu tunggu sini ya. Bentar lagi dokternya mau datang dah. Bi. Bi Bi. Yap. Bi. Tolong bukain bi. Itu dokter kayaknya. Itu dokter kayaknya. Wah dia kaget. Kan di dalam rumah ya. Kayak pemain squid game. Kayak dokter. Ganti kek. Bi jalanan rumah. Berapa rumah. Padahal cuman. Padahal cuman efek doang. Gak saat diganti. Rumah. Udah. Tahun yang kami empat. Udah ih. Bener deh. Hei gak angin juga. Paham deh. Ya. Oh pak dokter. Ya betul saya diundang sama ibu. Betul. Oh kalau diundang kita gak ada pesta pak. Kita cuma ada pasien. Ya maksudnya saya diminta datang. Oh iya iya. Silahkan pak. Silahkan. Di sini. Pasiennya pak. Pak dokter. Ini tadi pintu sini ya. Iya. Oh cuma sampai sebatas sini. Iya. Karena kami kan masih rumah kontrakan pak. Iya. Ibu. Tadi ibu hubungin saya. Iya. Ini suami saya minta di check up. Boleh di cek dok. Ayo dok. Halo. Pak baik saya check up dulu ya. Saya mau tanya boleh ya. Boleh. Itu gimana sih caranya depannya ubanan. Belakangnya masih hitung. Iya. Hormon. Hormon. Dari keluarga memang begitu. Minum pil hormon juga. Bukan. 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 Dad kamu harus di cek sama dokter ini ya. Iya iya iya. Pak bapak tuh harus ke dokter pak. Begitu. Iya. Dokter. Bapak sakit. Gapapa dad emang dulu pembantu kita bekas tukang jamu dulu kita. Dokter cepet. Eh eh eh. Bukan saya oh no. Saya cek dulu ya pak. Iya. Boleh agak duduk ke belakang. Boleh. Iya 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 pak. Aman. Eh. Kenapa dok? Kenapa dok? Ini kayaknya mati sarapnya ya. Tuh. Tuh. Kalau normal. Eh coba lagi dok. Dokter kurang kali. Kok ke belakang ke depan ibu ma. Abis terisal bercanda bahaya. Kenyaman ya suami saudara. Sakit apa dok? Coba dok di cek dok. Bentar. Jangan bergerak. Salah. 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 Mohon maaf. Boleh dibuka. Oh udah dibuka ya. Bu. Sungur hidup saya baru deg-degan ibu. Periksa orangnya. Jadi dokter masak ya. Eh. Suami ibu penyayang binatang ya. Kenapa emang? Di bajunya ada musang. Bukan. Itu emang dadanya. Nomor bulu. Maaf ya pak. Saya periksa dulu. Di dalam dojanya ada musang. Kita minta baca nih. Tarik. Gimana dok? Dok gimana? Bunyinya agak beda. Apa? Minta Whatsapp. Minta Whatsapp. Saya takut. Ya bener dok. Sebentar ya mas. Dia makannya gimana? Normal gak? Normal normal. Pagi sarapan apa? Pagi. Telur. Telur apa? Kulitnya doang telurnya dibuang. Enggak dok. Kalau gitu gak bisa buka. Gitu. Tadi ya. Yang dokter periksa. Bukan saya. Ini loh. Oh. Emang gitu dok. Suami saya hobinya emang suka buka-buka. Maksudnya buka. Ibu aja deh kalau gitu yang periksa. Ya saya lagi dong dok. Emang saya dok. Kurang ke tengah tadi kesini gitu ya. Dimana? Lebih ke tengah. Bunyinya beda lagi dok. Apa bunyinya? Yuk main yuk katanya. Hahaha. Wah. Makasih saya main jalan-jalan. 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 Oh foto jalan-jalan. Jalan-jalan. Jadi bapaknya butuh jalan-jalan doang. Betul. Gitu. Oke. Sekarang kita punya foto ini. Pak dokter makasih ya pak dokter ya. Ya sama-sama. Ini perbandingan foto masa muda papa dan juga Excel ya. Siapa yang lebih gemas coba kita lihat fotonya. Oh itu Excel itu papa. Mirip ya? Excel iya. Mirip ya? Mirip banget ya. Hmm lumayan mirip. Belum pernah lihat foto itu. Yang. Wah mirip banget. Tuh. Ya. Oke. Sebelum lanjut. Ya. Pak Ruben saya mau nanya. Boleh. Kalo ke otista naik angkot apa ya? Enggak. Kali balik. Kali klinik. Ntar bapak nih pengen aja mengotornya Dimas tuh. Bapak alik dong. Dimas kalo ke trans gini nih. Kakinya sampe begini. Iya banget. Oh pake lejin apa ke trans. Iya begini. Gua gak ngerti kenapa bentuknya begini. Oke. Oke. Nah. Ini saking miripnya. Kalian suka dibilang sama fans itu adik kakak. Bener gak sih? Hah? Sebenernya kalo adik kakak tuh lebih. Aku ke mama sih. Aku sama papa belum pernah ada yang. Lebih ke mama ya. Lebih ke mama sih. Maksudnya adik kakak. Akurnya apa miripnya? Miripnya. Oh miripnya ya mungkin. Karena setelah saya liat. Senetron-senetron saya jaman dulu. Saya kan sering detektu sama fans. Iya. Begitu saya liat ya memang mungkin. Ada kemiripan lah. Kemiripan. Lalu saya liat ya. Mungkin karena waktu itu kan masih sumuran Matthew ya. Ya wajar-wajar aja lah kalo menurut saya sih. Oke. Apalagi. Papa juga secara fashion juga kekinian banget. Lebih anak muda. Lebih anak muda. Lebih anak muda ya. Oke. Nah tapi gini. Axel sama papa pernah gak sih kalian jalan berdua bareng untuk ngobrol bareng gitu. Sering. Sering. Pasti sering. Kalau kemarin kita ngobrol-ngobrol. Ya kalo jalan berdua. Sering ya maksudnya. Quality time gitu ya. Gini. Kita membangun komunikasi itu kan lebih. Lebih santai dan lebih kasual. Betul. Menurut saya pertama Matthew udah 24 tahun. Jadi ya apa namanya membangun komunikasi ya. Sebenarnya yang harus menyesuaikan dalam pola berbicaranya mesti dari saya. Karena kan anak-anak saya. Anak-anak sekarang kan tumbuh berkembang. Jadi orang tuanya juga mesti masuk ke ranahnya mereka untuk bisa menyesuaikan. Karena udah gak lagi. Menurut saya hari begini sudah tidak ada konsep. Kalau orang tua bicara anaknya tidak bisa berinteraktif. Saya rasa itu udah lewat gitu. Ya. Kalau sekarang ya kita harus menjadi teman. Dan masuk ke dunia mereka. Dan ya menyelami sebagai teman gitu loh. Jadi mendengarkan cerita mereka dulu. Ya karena kan konsep parenting kan beda-beda gitu. Betul. Jadi udah tidak bisa one way communication. Tapi harus everybody need to contribute. Kita orang tua kan tidak jaminan bukan berarti orang tua itu wajib benar. Kita juga mungkin banyak hal-hal yang kita harus koreksi gitu loh. Gitu anakku. Iya. Bapak pindah singa aja deh pak. Kenapa sih? Kenapa sih? Ada satu metode lagi. Sebelum kita mengenali anak-anak kita. Kita harus mengenali dulu karakternya kita. Betul. Karena karakternya kita, kita kan tumbuh. Saya misalnya 51 tahun. Ada hal-hal yang menurut saya itu baik dan benar. Ada yang menurut saya itu baik dan tidak benar. Nah setelah kita mengkoreksi bahwa oh yang tidak benar ini dan segala macam. Baru kita bisa masuk ke selamannya mereka gitu loh. Ya. Karena kalau menurut saya kan mungkin ben kita semua orang tua pasti kan kita bisa mengenali bahwa. Ada hal yang menurut kita oh ini sebaiknya nggak. Ini adalah hal-hal yang tidak baik dari diri kita secara pribadi. Nah kita kenalin dari kita koreksi terhadap diri kita baru kita bawa pembicaraan itu ke keluarga kita gitu loh. Oke. Baik, tapi gini XL ini juga pernah menemukan tambatan hatinya di brownies loh. Oh ya? Wah XL ampe lupa lupa. Lupa 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 lupa. Masa nggak dikenalin ke papa. Coba kita lihat dulu yuk tayangannya ya. Tapi nggak apa-apa ya. Ini ketemu sama papa langsung kita panggil. Ini dia. Of Jeremy. Kalau boleh milih, Papa suka yang ini. Kenapa? Kenapa Om Ceng? Karena kan memang di rumah lagi butuh buat nyetrika, buat nyuci. Bukan, aku pikir Lego. Oke, jadi yang mana? Jadi bingung. Papa, yang mana Pak? Yang mana? Kalau Papa sih terserah Excel? T-Bell. T-Bell, T-Bell. Dan kira-kira seperti apa pertemuan itu? Langsung saja siang hari ini, ini dia. Tambatan hati Excel T-Bell. Halo. Orang giliran kemarin dijodohin, bajunya rapih. Giliran ketemu sama calon mertua, bajunya begini. Soalnya apa sih ini orang? Abis ngebenahin dagangan, abis ngebenahin dagangan nasi uduk weh. Oh ya, gari-gari. Iya dong, ini emang pertama kali jatuh cintanya kayak gini kan, bener kan? Iya, pertama kali. Love in first sight. Pak, liat dong, liat dong gue bisa bahasa, gue tuh salah satu kelebihan gue adalah baca hati seseorang. Iya, iya, iya. Liat dong, matanya papa, liat, matanya papa gini. Papa. Bentuknya yang mana sih? Gitu sih ya. Iya, 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 iya. Gue mulai hari ini udah bisa membaca mata hati. Oke. Iya, iya kan. Mikro expression ya. Ampiremi udah mulai terpersonal. Manggirnya papa dong. Gak papa. Iya, duduk tuh, duduk. Iya kan, kan sebentar lagi mau Natal, kan anak-anak kan butuh temen main dibuat Natal ya. Betul ya. Yuk. Kayaknya XL gak mungkin jodoh deh sama Triple XL. Triple XL, gede banget tuh. Triple XL. Tibel udah tahu kalau misalkan calon bertemu datang hari ini. Iya, udah tahu, om, om. Iya, 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 iya. Tangannya padat banget tuh. Jarinya. Kayak yang makan pisang kepuk nih. Masut. Asik. Maaf, pisang goreng kepuk. Sekarang kita reka adegan ya. Kita reka adegan. Ceritanya XL nih ceritanya. Ini adalah tambatan hati XL minta restu sama papa. Pokoknya papa tuh gak mau tapi XL mati-matian mempertahankan Tibel. XL nih cinta banget sama perempuan ini. Ini XL pahalanya banyak nyenengin orang begini, XL. Iya, bener. Iya. Oke berdiri XL papa. Ya jatuh. Ya kaget gue. Oke siap ya. Reflek gue akan refleks. Udah. Roll. Seri dong. Iya. Dan ya setelah bertahun-tahun aku mencari jodohku. Ya. Hari ini telah tiba. Ya. Mana orangnya? Aku menemukan jodohku. Ya mana orangnya, orangnya mana? Ini orangnya. Bapak. Ini Bapak. Wendy Ayu orang tua Tibel. Oh iya. Iya kan. Aduh ilah. Iya kan. Wendy dan Ayu orang tua Tibel. Iya. Aku sama Tibel jalan disini. Iya. Eh Wendy ayu gandeng dong anaknya. Gandeng dong. Udah mandiri. Iya udah mandiri. Udah gede. Udah bisa mengurus diri sendiri. Iya. Iya dong. Sepatu lu. Sepatu lu ngurusak set nih. Enggak dong. Enggak dong. Tau. Kamera roll. Action. Ini eh. Kamu mau kemana ini? Mau ke rumah mertua. Nah kan mama udah bilang. Kalo kemana-mana bawa leher. Leher ditinggalin mulu. Ada dong. Ada. Yaudah ayo kita ketemuan dulu Pak. Emangnya dia udah suka sama kamu. Udah. Kita udah. Nah ini pake alat pendengaran. Enggak. Udah yakin kamu sama dia? Udah udah yakin. Makanya aku minta izin sama papa. Siapa namanya? Siapa namanya? Namanya Excel. Oke. Iya. Masuk. 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 Hai. Saya cuma mau bilang. Iya. Saya mau nitip dia. Karena saya udah muak batu. Enggak dong. Harusnya enggak. Enggak muak. Enggak muak. Enggak muak. Pak. Ya. Si bel. Halo. Papa Jeremy. Aku menemukan cintaku. Iya. Ini. Tibel. Siapa? Tibel. orang tuanya mana ini orang tuanya ada mama papaku saya papanya Tibel ini bukan namanya ini sekolah ini mana Oh sekolah kebetulan dia ambil di Harvard kebetulan anak kami ini ngambil S3 cuma waktu itu memang duitnya kurang ya jadi enggak jadi enggak jadi enggak jadi S2 aja dia S2 juga sebenarnya kita juga kurang mampu jadi enggak jadi juga tapi tapi di ini ini ibunya ini iya iya coba sini-sini wah Bukan-bukan Bukan-bukan Wah yuk sebentar Bapak mau ketemu dia ya sebentar Mas gimana nih Mas sudah keluarga kita sedang butuh uang kamu harus meyakinkan dia kalau anak itu berjodoh dengan anak kita itu maksud Pak aku nih istri kamu kamu tega menjual aku ke dia saya aja pak rumah siapa yang ngurusin kamu ikut kesini pokoknya ayo bu ayam ini belum selesai apa-apa udah internal keluarga sudah ribut iya Pak jadi intinya saya mau sana enggak Mas aku takut sana kesini Mas jangan Mas iya bukan kamu kamu keluarga sudah butuh uang Bu disini aja ntar sore dijemput sama Bapak naik motor ya ini kayak kayak pengangguna yang sering terjadi Enggak Mam Suami 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 menghalalkan segera Pak ini sebenernya Sebenernya Kamu kok mau sama dia Ini ini suami saya biar begini-gini jarang pak gak ada lagi ini cuma satu Langkah Langkah makanya anak saya jadinya langkah begini Langkah Banyak yang mau doangnya Jadi Bapak harus tweet tidak Ini komposisinya agak beda loh Betul betul Tampang tua tapi badan kecil Iya Karena mohon maaf ya lahirnya prematur Jadi Itu namanya kalau gitu jenisnya ketu Kecil tua lebih masuk Iya betul betul Oh ini kalau ketu ini nih kalau ini ketu Eh Kita balik sekali Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih